Intro Dalam penggerbekan yang dilakukan di kampung dalam, polisi tidak menemukan barang bukti berupa narkoba. Polisi hanya mengamankan satu orang yang diduga memiliki banyak peran di lokasi penggerbekan. Penggerbekan yang dilakukan tim Direkturat Reserse Narkoba Pol Dariau di daerah zona merah peredaran narkoba Kampung Dalam dan lokasi lainnya yang ada di Kota Pekanbaru setiap hari dilakukan Pol Dariau dan jajaran hingga jajaran Polsek. Diakui Direktur di Tres Narkoba Pol Dariau, Kombes Pol Manasubeti, dalam penggerbekan Kampung Dalam yang dilakukan pihaknya kali ini, pihaknya tidak menemukan barang bukti sebab kedatangan mereka diduga telah diketahui atau bocor. Sehingga para terduga penyalah guna narkoba sudah terlebih dahulu kabur. Meski tidak menemukan barang bukti narkoba, dalam penggerbekan polisi berhasil mengemankan seorang pria. Terkait apa peran terduga yang diamankan polisi, Direktur di Tres Narkoba Pol Dariau, Kombes Pol Manasubeti, mengatakan pihaknya masih mendalaminya. Jadi sementara satu orang yang kami amankan, itu yang kita ambil dari sungai, dia kita bawa ke atas, kami dalami perannya. Kemungkinan dia adalah salah satu orang yang melakukan pemantauan ketika ada petugas masuk, bisa juga dia salah satu kaki tangan dari para penggerbekan tersebut. Nanti kami akan terus dalami perannya, karena kebetulan yang bersangkutan juga sudah kami tesurin dan hasilnya masih negatif dan barang buktinya juga tidak ada. Tapi akan tetap kita dalami keterlibatannya untuk ke depannya. Melalui kegiatan rutin yang dilaksanakan, Manang berharap peredaran gelap narkoba di Kota Pekanbaru dapat diminimalisir dan diberantas. Ahad Layla Isnin melaporkan.